Halo guys, udah siap dengan cerita kelanjutan dari Battle Truth Heaven versi novel? Sebelum itu, Mimin mau ngucapin terima kasih dulu untuk nama-nama berikut ini. Terima kasih untuk kalian yang udah kasih apresiasi lebih buat Mimin. Wih lah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan pertempuran antara Xiaoyan melawan kelompok Yawuwa Liangjun. Ketika Xiaoyan mengeluarkan teknik tangan iblis persembahan surga, Senwo Guizun pun penuh dengan ketidakpercayaan ketika ia melihatnya. Sementara itu, Xiaoyan hanya tersenyum menanggapi keterkejutan mereka. Tangan iblis persembahan surga adalah sesuatu yang ia peroleh dari tangan Yichen dari sekte langit yang mendalam. Xiaoyan sudah sering mempraktikannya setelah mendapatkannya. Namun ini adalah pertama kalinya ia menggunakan teknik tersebut dan efek yang ia dapatkan tampaknya tidak buruk. Sementara itu, ekspresi Yawuwa Liangjun juga sedikit jelek dan ia segera berteriak agar jangan memberi Xiaoyan kesempatan untuk bersantai. Saat ini, Xiaoyan juga kelelahan dan lebih baik mereka segera menyerang. Senwo Guizun sedikit mengangguk namun baru saja ia akan menyerang, tiba-tiba ia melihat senyum aneh yang terangkat di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera perlahan melepaskan tangannya dan mereka berdua tiba-tiba merasakan energi alam di sekitar mereka mulai mendidih seperti air. Gomblang demi gomblang energi seperti zat masuk mengalir menuju ke tubuh Xiaoyan. Dengan dukungan energi yang besar dan perkasa ini, pucat di wajah Xiaoyan perlahan menghilang. Kelompok Senluo langsung tumpul ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dengan pengalaman mereka, secara alami mereka menyadari bahwa ini adalah metodoki kelastian. Dengan memiliki dukungan metodoki kelastian, doki Xiaoyan pada dasarnya tidak akan ada habisnya. Sementara keduanya di sisi lain akan mengalami kelelahan saat doki mereka benar-benar telah berkurang. Bagaimana mungkin mereka akan bertarung dalam pertempuran yang seperti itu? Di sisi lain, Xiaoyan merasakan bahwa tubuhnya dipenuhi dengan lebih banyak doki dan menyebabkan ia tanpa sadar tersenyum. Ia mengecek keduanya dengan bertanya apakah mereka akan melakukan pertarungan lagi. Ekspresi Senluo Guizun pun menjadi suram ketika ia melihat cara Xiaoyan bertindak. Ia pun segera berteriak agar Xiaoyan seharusnya tidak bertindak begitu senang. Sekte langit yang mendalam mereka bukanlah satu-satunya yang tertarik pada Xiaoyan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, mata Senluo Guizun pun mendarat di hutan di bawah. Ia berteriak kepada sesosok manusia dan berkata bahwa jika ia tidak menyerang maka bocah ini akan melarikan diri. Sebuah tawa pun segera terdengar yang dilanjutkan dengan berkata bahwa tetua Senluo harap diakinkan bahwa ia tidak akan bisa melarikan diri. Diri yang mulia ini takut ia memiliki batu giyok spasial yang dibuat oleh Yao Chen untuk dirinya. Oleh karena itu, ia menyegel ruangan ini terlebih dahulu. Setelah perkataan tersebut terdengar, langit pun menjadi terdistorsi bersamaan dengan satu sosok yang perlahan muncul. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat sosok familiar yang muncul di langit dan itu ternyata Tianzun ke-9. Ekspresi Xiaoyan pun berubah menjadi suram namun ia tidak mengatakan apa-apa. Beberapa fikiran berputar di dalam hatinya. Kekuatan Tianzun ke-9 ini setidaknya pada tingkat bintang 7 hingga bintang 8. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa situasinya akan menjadi begitu berbahaya. Namun kekuatannya saat ini telah melonjak oleh karena itu ia tidak benar-benar merasa putus asa. Dengan teratai api pemusnahan dan teratai penciptaan surga agung, ia percaya bahwa bahkan Tianzun ke-9 ini akan mengalami kesulitan menerimanya secara paksa. Selain itu, metodoki mantra api telah berkembang menjadi metodoki kelastian. Ia tidak perlu khawatir memasuki kondisi lemah setelah menggunakan Annihilation Fire Lotus. Xiaoyan pun tertawa dingin sebelum akhirnya ia memutar tangan kanannya dan cahaya keemasan samar muncul di telapak tangannya. Doki pun bersiul di dalam tubuhnya pada saat ini. Tianzun ke-9 segera menyipitkan kedua matanya saat melihat cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan tidak ingin menyelamatkan ayahnya. Tianzun ke-9 secara pribadi menyaksikan Xiaoyan melepaskan Great Heaven Creation Palm. Bahkan hantu tua Zai Xing pun bisa terbunuh di tempat. Oleh karena itu, ia pun takut dengan serangan ini dan tiba-tiba berteriak ketika ia melihat Xiaoyan ingin menggunakannya. Cahaya keemasan di telapak tangan Xiaoyan pun menjadi lamban ketika ia mendengar teriakan dingin dari Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 pun berbicara dengan wajah dingin agar Xiaoyan mengikutinya kembali ke Hall of Soul. Dengan begitu, maka Xiaoyan akan dapat bertemu dengan ayahnya. Jika Xiaoyan berani melawan, maka ia akan membunuh ayahnya setelah kembali. Mata Xiaoyan pun gelap dan dingin saat ia menatap ke arah Tianzun ke-9. Sesaat kemudian, Xiaoyan pun tertawa sebelum akhirnya nada suara tenang segera keluar dari mulutnya. Xiaoyan pun meledek dengan berkata dengan gelarnya sebagai Tianzun ke-9 dari Hall of Soul. Ia sesungguhnya mencoba menggunakan taktik bodoh seperti itu. Mata Tianzun ke-9 pun menjadi suram ketika mereka melihat wajah tenang dari Xiaoyan. Ia benar-benar tidak berharap bahwa Xiaoyan akan bertindak seperti ini. Tak lama, Yehual Yangjun pun segera berkata kepada Tianzun ke-9 bahwa bocah ini benar-benar licik. Ia tidak akan terjebak dengan trik seperti itu. Menyerang bersama dan menangkapnya adalah jalan yang terbaik. Ekspresi Tianzun ke-9 pun acu-ta-acu saat ia mulai mengangguk. Dengan lembut, ia pun maju selangkah dan ruang dihadapannya menjadi terdistorsi saat tubuhnya menghilang hampir seketika. Saat berikutnya, ia pun muncul dihadapan Xiaoyan dengan cara yang seperti hantu. Lima jarinya membentuk cakar dan membawa angin kencang saat mereka meraih tembolok Xiaoyan. Ruang pun segera runtuh dimanapun angin dari cakar melewatinya. Xiaoyan masih tanpa ekspresi saat menghadapi angin kencang yang tiba-tiba menyerang. Sebuah cahaya kemasan samar berlama-lama di tangan kanannya dan tinjunya segera terlempar. Dua kelompok angin bertemu di udara dan ledakan yang dalam tiba-tiba menyebar. Riak angin menyebar dengan cara melingkar merobek ruang di sekitarnya sampai banyak garis hitam gelap muncul. Tubuh Xiaoyan pun bergetar saat keduanya bertabrakan dan kakinya terhuyung-huyung lebih dari belasan langkah ke belakang. Xiaoyan mengangkat tangan kanannya yang agak mati rasa saat ekspresi serius di matanya menjadi lebih padat. Setelah pertukaran ini Xiaoyan benar-benar memahami kekuatan Tianzun ke-9. Tianzun ke-9 berada di tingkat puncak bintang 7 Dozun. Hanya satu langkah lagi ia akan bisa mencapai tingkat bintang 8. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa ia sangat beruntung karena tangan kanannya telah ditempa oleh roh emas. Jika tidak, maka beberapa cedera pasti akan terjadi selama tabrakan tersebut. Tak lama Senluo Guizun dan Yahua Liangzun berteriak dan menyerang ke arah Xiaoyan secara bersamaan. Pilar Doki yang sangat ganas bergegas menuju ke arah Xiaoyan tanpa memberinya waktu untuk beristri jahat. Melihat hal itu Tianzun ke-9 juga tidak ragu-ragu dan tubuhnya bergerak hingga akhirnya ia bergegas ke depan. Doki yang agung melonjak ke segala arah saat ia mengangkat tangannya dan kekuatannya bahkan menyebabkan langit bergetar. Menghadapi serangan 2 bintang 6 Dozun dan 1 bintang 7 Dozun, bahkan Xiaoyan berada dalam situasi yang berbahaya. Jika ia tidak memiliki bantuan kecepatan dan kekuatan api Suragui, ia akan terluka parah oleh ketiganya. Namun meskipun begitu, saat pertempuran menjadi semakin panas, situasinya menjadi semakin buruk bagi Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan pun berubah gelap dan sebuah cahaya kemasan melonjak dari telapak tangan kanannya. Doki melonjak keluar dari tubuhnya dan dituangkan ke telapak tangannya. Tubuh Tianzun ke-9 seketika berhenti saat ia melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan. Ia pun memberi isyarat kepada yang lain dan berteriak agar mereka berhati-hati karena Xiaoyan akan menggunakan skill Do kelas Tian. Mendengar hal tersebut, 2 sosok yang akan menyerang Xiaoyan pun segera mundur dengan cepat. Xiaoyan segera mengeluarkan teknik telapak tangan penciptaan surga yang agung. Energi di telapak tangannya menjadi cerah hingga sesaat kemudian cahaya hitam aneh muncul dan telapak tangannya membanting ke arah ruang kosong di bawah. Cahaya hitam bulat yang aneh pun segera menyebar dengan cepat seperti kilat setelah telapak tangan kanannya didorong ke bawah. Pada saat yang sama gaya hisap yang sangat kuat meletus dari cahaya bola tersebut. Tianzun ke-9 dan 2 sosok lainnya pun melambat setelah terpengaruh oleh kekuatan hisap yang menakutkan. Mereka melihat bola cahaya hitam yang berkembang pesat dan ekspresi Tianzun ke-9 seketika tenggelam. Ia berteriak agar mereka jangan pandi karena keterampilan Do kelas Tian ini mungkin kuat tetapi mereka bertiga masih dapat menerimanya jika mereka bergandengan tangan. Tubuh Tianzun ke-9 adalah yang pertama berbalik setelah teriakannya terdengar. Doki melonjak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri dan Doki yang luas dan perkasa menyebabkan tetesan hujan kecil perlahan turun. Shen Luo Guizun dan Yao Hua Liangjun ragu-ragu sejenal setelah melihat Tianzun ke-9 berhenti melarikan diri. Mereka juga mengatupkan gigi mereka dan memanggil semua Doki di dalam tubuh mereka. Dengan sekejap Doki bersiul di langit seperti badai yang menimbulkan suara gemuruh. Mereka pun membentuk tiga pilar Doki yang berukuran seribu meter dan pilar-pilar itu menempel di atas kelapa mereka bertiga. Setelah itu Doki pun segera bergegas untuk bertabrakan dengan lingkaran bola cahaya hitam. Beberapa energi yang sangat menakutkan seketika bertabrakan bersama-sama dan pada saat ini bahkan matahari menjadi redup. Badai energi yang menakutkan meluas dari titik kontak dan pohon-pohon yang padat di bawah tampak seperti gandum yang dipanen. Bola cahaya hitam yang tak tertandingi tersebut dengan paksa dicegah menyebar. Semua kekuatan hisap di dalamnya tetap menakutkan. Pilar Doki sepanjang 3000 meter ditelan ke dalam lubang hitam yang kosong barulah kemudian bola tersebut perlahan menghilang. Shen Luo Guizun dan Yahua Liangjun pun mengelan nafas lega setelah menghilangkan teror yang hadir di mata mereka. Sementara itu wajah Tianzun ke-9 sedikit pucat dan jelas ia kelelahan dengan tindakan ini. Untungnya ia berhasil memblokir pukulan mematikan dari Xiaoyan. Selanjutnya ia pun perlahan mengangkat kelapanya dan matanya sangat tajam saat ia menatap ke arah Xiaoyan. Di sisi lain senyum dingin juga melintas di wajah Xiaoyan ketika ia melihat senyum ganas Tianzun ke-9. Xiaoyan pun segera mengepalkan tangannya dan 4 jenis api suragui segera muncul. Senyum ganas di wajah Tianzun ke-9 seketika berubah menjadi hijau ketika ia melihat 4 jenis api suragui di telapak tangan Xiaoyan. Bersamaan dengan itu garis retak spasial tiba-tiba terbelah sementara wajah Tianzun ke-9 berwarna hijau. Mengikuti pembentukan celah spasial sosok kuat dengan cemas tersandung keluar darinya. Sosok tersebut pun terbatuk sebelum akhirnya menatap ke arah Xiaoyan dan berkata akhirnya ia menemukan adik laki-laki Xiaoyan. Xiaoyan pun seketika kaget saat melihat sosok yang dikenalinya ini dan itu ternyata adalah Hei King. Xiaoyan pun segera bertanya mengapa kakak Hei King datang menemuinya. Hei King pun memandang Xiaoyan seolah-olah ia telah menemukan penyelamat dan ia pun segera berbicara. Ia berkata bahwa ia datang untuk mencari Xiaoyan tentang beberapa hal. Orang-orang tua dari suku itu telah mengirimnya untuk menemui Xiaoyan. Untungnya Zian meninggalkan segel naga pada Xiaoyan. Jika tidak ia benar-benar akan kesulitan untuk mencari Xiaoyan sampai mati. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya setelah ia mendengar hal itu. Hal apa yang bisa mengarahkan naga Void Kuno kepada Xiaoyan? Xiaoyan pun seperti menyadari sesuatu sebelum akhirnya bertanya apakah ada sesuatu yang terjadi pada Xiaoyan. Hei King pun berkata bahwa Xiaoyan tidak dalam permasalahan. Namun ada sesuatu yang membutuhkan bantuan dari Xiaoyan. Jika Xiaoyan punya waktu maka ia harus pergi dengan Hei King. Xiaoyan pun ragu-ragu sejenak ketika ia melihat ekspresi Hei King yang agak muram. Setelah itu ia pun mengangguk dan tampaknya masalah itu cukup besar. Jika tidak maka itu tidak akan menyebabkan seorang ahli seperti Hei King menjadi panik seperti ini. Xiaoyan pun segera berkata begitu ia menyelesaikan permasalahan di sini maka ia akan melakukan perjalanan dengan Hei King. Hei King pun segera bertanya apakah ada permasalahan. Ia pun segera menoleh melihat sekitarnya sebelum akhirnya sedikit tercengang. Ia menyadari sesosok tua yang bernama Moyu dari Hollow of Soul. Ia pun segera bertanya kepada Moyu apakah ia ingat paman Hei King ini. Tianzun ke-9 pun sedikit terkejut dan ekspresinya muram saat ia tiba-tiba tampak teringat sesuatu. Ekspresinya pun sedikit berubah dan ia segera berteriak apakah sosok tersebut adalah Hei King dari suku naga Void Kuno. Hei King pun hanya terdiam dan melingkarkan tangannya di depan dadanya. Wajah Tianzun ke-9 benar-benar menjadi sangat gelap namun ia tidak mengungkapkan kemarahan apapun karena ia jelas mengerti bahwa pria besar di depannya ini adalah seseorang yang sangat merepotkan. Tak lama, Shen Luo Guizun pun segera memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah tetua dari sekte langit yang mendalam bernama Shen Luo Guizun. Xiaoyan ini adalah orang yang ingin ditangkap oleh sekte langit yang mendalam miliknya. Ia berharap teman ini tidak ikut campur tentang urusan mereka. Tianzun ke-9 menyadari latar belakang dari Hei King tetapi tampaknya Shen Luo Guizun tidak mengetahui apa-apa. Setelah melihat Xiaoyan secara bertahap jatuh ke dalam kerugian bagaimana mungkin mereka bisa membiarkannya melarikan diri begitu saja. Oleh karena itu, Shen Luo Guizun menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan lembut dan suara yang dalam. Menanggapi perkataan Shen Luo Guizun, Hei King pun segera mengerutkan keningnya. Ia segera mengulang perkataan sekte langit yang mendalam dan bertanya benda apakah itu. Ia pun segera melambaikan tangannya dengan agak tidak sabar dan berkata bahwa mereka semua harus bergegas dan pergi. Ia mencari adik Xiaoyan mengenai beberapa hal dan berhentilah membuang-buang waktunya. Ekspresi Shen Luo Guizun dan Yahua Liangzun berubah setelah mendengar kata-kata kasar dari Hei King. Mereka pun segera melangkah melalui ruang kosong dan tubuh mereka segera bergegas ke depan seperti kilat. Doki yang gelap dan dingin dengan keras menabrak Hei King tanpa ditahan. Hei King pun segera tertawa sebelum akhirnya berkata dua bintang enam Dozun saja benar-benar memiliki keberanian untuk bertindak di hadapannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, kedua tinjunya pun mengencang dan otot-otot di sekujur tubuhnya berfluktuasi dengan cara yang aneh. Akhirnya ia mengirim tinjunya ke depan tanpa serangan apapun. Ledakan pun segera terjadi dengan dua tinju logam yang pecah dan membentuk dua tanda spasial hitam. Tanda spasial hitam ini bergerak dengan cepat sebelum bertabrakan dengan keduanya. Ekspresi kelompok Shen Luo Guizun bergetar setelah tabrakan dan ekspresi mereka segera berubah menjadi pucat. Kekuatan menakutkan yang mereka hadapi yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya menyebabkan teror melonjak di lubuk hati mereka. Mereka berdua pun memuntahkan seteguk darah segar dan tubuh mereka terbang kembali seperti layang-layang dengan tali yang putus. Mereka dengan keras menembak ke hutan di bawah dan menabrak tanah yang membentuk lubang sedalam seratus meter. Setelah mengirim dua orang tersebut nyusruk ke tanah, Hei King pun menepuk kedua tangannya. Wajahnya dipenuhi dengan ejekan dan matanya yang mengandung niat buruk segera melirik arah Tianzun ke sembilan. Ia pun segera bertanya apakah Moyu akan pergi atau haruskah Hei King melakukannya. Tianzun ke sembilan pun segera berkata bahwa Hei King seharusnya tidak bertindak begitu arogan. Xiaoyan adalah seseorang yang ingin ditanggap oleh kepala aula jiwa. Apa Hei King benar-benar akan melindunginya? Hei King pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa ia tidak peduli dengan semua ini. Orang-orang tua dari klannya ingin bertemu dengan Xiaoyan oleh karena itu mereka harus melupakan untuk membawa Xiaoyan pergi. Kemarahan di mata Tianzun ke sembilan pun melonjak dan kedua tangannya perlahan mengencang dan mengeluarkan suara retak. Doki yang menakutkan perlahan menyebar keluar dari tubuhnya. Hei King pun dengan dingin tertawa sebelum akhirnya bertanya apakah Moyu ingin bertarung. Jika begitu permasalahannya maka ia juga ingin melihat apakah Moyu telah meningkat setelah bertahun-tahun. Setelah mengucapkan hal tersebut tubuhnya pun seketika menjadi terdistorsi dan memancarkan ledakan tulang seperti guntur yang teredam. Mengikuti suara tulang-tulang ini muncul tubuhnya pun berubah menjadi lebih besar. Tekanan yang sangat kuat segera dipancarkan secara samar dari tubuhnya yang kuat. Mata Tianzun ke sembilan berkeduh tanpa sadar dan ia menghirup udara dalam-dalam dan menekan amarah di dalam hatinya. Ia sadar bahwa ia bukan tandingan dari Hei King dengan kekuatannya. Karena Hei King telah menunjukkan dirinya, Tianzun ke sembilan juga mengerti bahwa menangkap Xiaoyan telah menjadi tugas yang mustahil. Tianzun ke sembilan hanya bisa mengatupkan giginya saat memikirkan hal ini. Ia segera menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa bersembunyi selamanya. Ia tidak percaya bahwa seseorang akan selalu ada untuk menyelamatkan Xiaoyan di masa depan. Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, ia pun segera berbalik dan baru saja ia akan pergi tiba-tiba Hei King pun membuka mulutnya. Ia pun segera berkata ketika Mu Yu kembali agar ia memberitahu orang-orang di atasnya untuk tidak melawan Xiaoyan dan anggota dari klan Xiao. Dendam antara klan Hun dan klan Xiao sudah tidak ada lagi saat ini. Dengan bertindak berlebihan, maka akan tiba saatnya di mana mereka semua akan menyesalinya. Tianzun ke sembilan pun menyipitkan matanya saat mendengar kalimat terakhir dari Hei King. Ia dengan dingin tertawa dan berkata bahwa tidak ada gunanya memberitahunya tentang hal ini. Tidak ada yang bisa menghentikan Hall of Sol untuk melakukan apapun. Baik itu klan Gu maupun suku naga Void kuno juga tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tubuh Tianzun ke sembilan pun seketika bergetar setelah mengucapkan kata-kata ini dan ia berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke cakra wala. Hei King pun dengan lembut menggosok tinjunya saat ia melihat sosok Tianzun ke sembilan yang menghilang. Ekspresinya benar-benar dingin hingga sesaat kemudian ia pun menoleh ke arah Xiaoyan. Ia pun tersenyum dan bertanya apakah adik Xiaoyan baik-baik saja. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia telah menyusahkan kakak laki-laki untuk ikut campur tangan lagi. Hei King pun berkata bahwa itu tidak masalah. Kali ini suku naga Void kuno benar-benar akan merepotkan Xiaoyan. Xiaoyan akan menyadari alasan pastinya begitu ia ikut dengan Hei King. Jika sudah tidak ada yang lain bisakah mereka pergi sekarang? Hal ini benar-benar sangat penting dan mereka harus bertindak dengan cepat. Melihat Hei King yang bertindak dengan serius hati Xiaoyan pun menjadi sungguh-sungguh. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang menyebabkan suku naga Void kuno menjadi begitu cema seperti ini. Setelah itu Xiaoyan pun menunjuk ke arah King Lin dan bertanya bisakah ia membawa temannya. Hei King melirik ke arah King Lin dan mengangguk sebelum akhirnya berkata bahwa itu tidak menjadi permasalahan. Xiaoyan pun mengelan nafas lega setelah melihat anggukan dari Hei King. Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan mengembalikan Sky Demon Puppet yang telah dipukuli hingga menimbulkan banyak lubang dan luka di tubuhnya. Di sisi lain King Lin juga segera mengembalikan semua ahli ke dalam matanya. King Lin meninggalkan Hua Jin yang ketakutan yang berdiri di langit. Ia menunjukkan ketakutannya saat ia melihat Hei King yang kekuatannya menyebabkan ia merasa terkejut. King Lin pun segera bertanya apakah mereka akan melepaskan wanita ini. Xiaoyan pun melirik wanita tersebut dan menggelengkan kelapaannya sebelum akhirnya berkata bahwa mereka tidak punya waktu. Selain itu Xiaoyan juga terlalu malas untuk secara pribadi memberi pelajaran kepada wanita seperti ini. Xiaoyan pun berbalik untuk melihat ke arah Hei King dan berkata bahwa ia telah siap untuk pergi. Hei King pun mengangguk sebelum akhirnya tangannya segera terangkat dan merobek celah spasial. Tubuh Xiaoyan dan King Lin pun segera masuk dalam sekejap. Singkat cerita setelah melakukan perjalanan spasial selama hampir satu jam Hei King pun tiba-tiba mengurangi kecepatannya. Xiaoyan pun segera berkata apakah mereka akhirnya sudah sampai. Perhatian Xiaoyan seketika menjadi kuat ketika ia melihat lingkaran cahaya. Tiba-tiba kecepatan mereka pun meningkat hingga sesaat kemudian mereka bertiga berubah menjadi tiga sosok cahaya yang masuk ke dalam lingkaran perak. Pandangan Xiaoyan sejenak menjadi kabur setelah masuk ke dalam lingkaran cahaya. Tiba-tiba penglihatan Xiaoyan kembali dan adegan di depannya tidak lagi dipenuhi dengan warna perak yang monoton namun sebuah gunung hijau subur memenuhi matanya saat ini. Xiaoyan pun terkejut setelah ia memproses tanah yang muncul di hadapannya. Tentu saja menggunakan kata pulau untuk menggambarkan hal-hal yang ada di depannya benar-benar cukup cocok. Xiaoyan mempelajari penghalang cahaya dan membuatnya terpana karena bagian luar sebenarnya adalah ruang kosong yang menyebabkan hati seorang terasa dingin. Pulau ini benar-benar ditangguhkan dalam ruang kosong. Tak lama He King melihat ke bawah sebelum akhirnya memerintahkan mereka untuk mengikutinya. Ia pun melambaikan tangannya dan memimpin untuk mendarat ke pulau tertentu. Xiaoyan dan Qinglin pun buru-buru mengikuti di belakangnya dan Qinglin segera berkata bahwa aura di sini benar-benar menakutkan. Xiaoyan mengangguk setuju karena ia samar-samar merasakan bahwa ada cukup banyak aura kuat dan juga aura tersembunyi yang ada di sekitar pulau naga ini. Mereka berdua pun terus mengikuti He King menuju sebuah gunung di tengah pulau. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan beberapa sosok yang tampak sedang berpatroli. Ketika sosok-sosok ini melihat He King, mereka berhenti bergerak dan mengalihkan pandangan terkejut mereka ke arah Xiaoyan dan Qinglin sebelum mundur. Tak lama, mereka pun perlahan mendarat di atas gunung besar dan tiba-tiba sosok berjubah putih diam-diam muncul di depan mereka. He King pun menangkupkan tangannya dan berkata bahwa He King menyapa tetua ketiga. Setelah itu, ia pun menunjuk ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ini adalah teman Xi'an yang bernama Xiaoyan. Pria tua berjubah putih pun tersenyum saat ia mulai berbicara kepada Xiaoyan. Ia pun segera berkata kepada Xiaoyan untuk jangan menyalahkan kecerobohan mereka karena telah memanggil teman muda Xiaoyan dengan tergesa-gesa. He King pun segera memperkenalkan sosok tua tersebut kepada Xiaoyan bahwa ia adalah ketua ketiga bernama Zuli. Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa tetua Zuli benar-benar terlalu sopan. Xi'an adalah teman Xiaoyan, oleh karena itu ia secara alami akan bergegas jika ia dalam masalah. Meskipun lelaki tua di hadapan Xiaoyan menunjukkan wajah ramah dan hangat, namun Xiaoyan tidak berani meremehkannya. Ia pun berpikir sepertinya tetua Zuli ini kemungkinan adalah seorang ahli yang telah mencapai puncak kelas Dozun. Ia mungkin telah mencapai level Basreng, Banseng seperti gurunya. Suku naga Void kuno memang dipenuhi dengan banyak ahli yang tersembunyi. Tetua Zuli pun tersenyum sambil membelai janggutnya yang seputih salju. Matanya yang tenang tiba-tiba mendarat di King Lin dan ia langsung terkejut. Ia segera berkata bahwa aroma ini sebenarnya adalah aroma ular surga kuno. Tidak terduga bahwa ada jiwa ular surga kuno yang masih ada di dunia ini. King Lin pun dengan hati-hati melirik tetua Zuli di hadapannya. Ia dengan lembut membuat suara pengakuan. Ular surga kuno dikabarkan telah bertarung dengan naga Void kuno selama zaman kuno. Saat ini kedua spesies itu bertemu lagi dan jiwa ular surga kuno di dalam tubuhnya berfluktuasi sedikit tidak biasa. Namun beruntung pada saat ini ia bisa menekannya. Meskipun ular surga kuno kuat, namun ini adalah wilayah naga Void kuno. Jika orang tua di dalam tubuh King Lin itu diizinkan keluar, kemungkinan besar itu akan dipukuli menjadi bubur oleh banyak naga Void kuno di sini. Melihat King Lin yang berpikir, Zuli pun segera tertawa dan berkata agar nona muda tidak perlu takut. Suku ular surga kuno sudah tidak ada lagi. Dendam dari zaman kuno itu sudah diselesaikan sejak lama. Namun jiwa ular surga kuno secara alami ganas dan sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, nona muda harus berhati-hati dan jangan biarkan dirinya dikendalikan. King Lin pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari tetua Zuli. Di sisi lain, Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia bertanya bolehkah ia tahu apakah yang sebenarnya terjadi kepada Ziyan. Zuli pun terdiam setelah mendengar pertanyaan dari Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia dengan lembut mengelah nafas dan berkata bahwa itu semua karena buah asal naga Phoenix tersebut. Ziyan adalah bagian dari garis keturunan kerajaan dari suku naga Void miliknya. Ayahnya adalah Raja Void kuno pada saat itu. Ia tiba-tiba menghilang bersamaan dengan Ziyan. Setelah mereka tiba di dataran tengah beberapa tahun yang lalu, hanya Ziyan lah yang bisa mereka rasakan. Xiaoyan pun sedikit terkejut saat ia mendengar kata-kata ini. Tetua Zuli pun lanjut berbicara bahwa buah asal naga Phoenix adalah harta misterius yang sangat tidak mungkin tumbuh setelah menyerap darah naga Void kuno dan darah Phoenix surga. Jenis buah ini dapat mengubah darah naga kuno atau Phoenix surga. Selain itu, memungkinkan tubuh seseorang untuk memiliki spesialisasi dalam kedua makhluk tersebut dan mendapatkan garis keturunan Raja Binatang Ajaib Sejati. Sejak Ziyan membawa kembali buah asal naga Phoenix, mereka memutuskan untuk mengizinkannya mewarisi kekuatan setelah beberapa diskusi. Salah satu alasannya adalah karena ia memiliki darah bangsawan. Begitu ia memasuki kondisi dewasanya, ia akan menjadi ratu naga Void kuno yang baru. Jadi, hal itu sangat cocok baginya untuk memiliki garis keturunan ini. Alasan keduanya karena ia juga masih muda dan memiliki kemampuan beradaptasi. Akan lebih mudah baginya untuk menyerap buah asal naga Phoenix tersebut. Tetua Zuli tanpa sadar tertawa dengan nada pahit ketika ia berbicara sampai saat ini. Ia segera melanjutkan perkataannya bahwa namun hasil dari semua itu agak melebihi harapannya. Energi buah asal naga Phoenix terlalu kuat dan tubuh Ziyan tidak dapat sepenuhnya menyerap energi menakutkan ini. Oleh karena itu, energi pun sudah mulai memadat. Xiaoyan pun terkejut saat mendengar kalimat ini dan bertanya apa yang dimaksud oleh tetua Zuli. Tetua Zuli pun mengelan nafas dan berbalik lalu berjalan menuju aula dan mengajak Xiaoyan untuk mengikutinya. Xiaoyan pun buru-buru mengikuti tetua Zuli dari belakangnya. Tak lama mereka pun menghentikan langkah mereka jauh di dalam aula besar. Aula besar ini dibangun dari batu besar dan di tengah aula besar ada altar yang menjulang tinggi. Pada saat ini, sosok kecil yang cantik diam-diam berbaring di atas altar. Xiaoyan pun melirik dan matanya terfokus pada tubuh kecil yang indah tersebut dan ekspresinya langsung berubah. Xiaoyan bisa melihat ada lapisan kristal yang tampak seperti es menutupi setiap bagian tubuh. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, ia akan menemukan bahwa ini bukan hanya kasus di luar tubuh. Bahkan bagian dalam tubuh ditempati oleh tubuh kristal semacam ini. Dengan kata lain, Ziyan telah berubah menjadi tubuh kristal yang tidak memiliki kehidupan. Mata Xiaoyan pun mengeras di atas altar hingga beberapa saat kemudian ia akhirnya mengembuskan nafas dalam-dalam. Dengan penglihatannya, ia secara alami dapat mengatakan bahwa tidak ada kekuatan hidup di tubuh Ziyan pada saat ini. Jika ia tidak dapat merasakan sedikit fluktuasi spiritual yang familiar, kemungkinan ia akan berpikir bahwa Ziyan telah meninggal. Tetua Zuli di samping Xiaoyan juga mengelah nafas dan berkata bahwa ini adalah pemadatan energi. Energi buah asal naga Phoenix benar-benar terlalu menakutkan. Itu memadat dan memenuhi setiap bagian tubuh dari Ziyan. Jika Ziyan tidak dapat menyerap energi ini, ia bahkan akan selamanya berada dalam keadaan seperti mayat hidup. Meskipun Xiaoyan sadar kekuatan tetua di depannya sangat menakutkan namun ia masih tanpa sadar berteriak bahwa mereka semua benar-benar terlalu ceroboh. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan baik, Ziyan mungkin akan kehilangan nyawanya. Tetua Zuli pun tersenyum pahit dan segera menggelengkan kelapanya saat mendengar teriakan dari Xiaoyan. Namun ia tidak mengatakan apa-apa dan kemungkinan ia juga merasa menyesal. Tak lama He King segera berkata bahwa Xiaoyan juga tidak boleh menyalahkan tetua ketiga. Bahkan suku naga Void Kuno hanya menemukan buah asal naga Phoenix beberapa kali. Oleh karena itu mereka benar-benar tidak memahaminya dan hal seperti itu terjadi karena kurangnya pemahaman mereka. Xiaoyan tampaknya telah mengingat sesuatu saat ia tiba-tiba bertanya apakah buah asal naga Phoenix telah berhasil diserap sebelumnya. Tetua Zuli pun mengangguk kemudian berkata bagaimanapun itu hanya berhasil diserap dua kali. Satu didapatkan oleh heaven Phoenix, oleh karena itu suku heaven Phoenix menghasilkan orang yang sangat kuat. Selama periode waktu itu bahkan suku naga Void Kuno benar-benar ditekan oleh mereka. Untungnya beberapa ratus tahun suku naga Void Kuno mereka akhirnya memperoleh buah asal naga Phoenix dan berhasil membalikan keadaan. Namun selama pertempuran berdarah terakhir antara kedua suku, kedua ahli tersebut yang memiliki garis keturunan yang sangat kuat akhirnya mati bersama. Sejak saat itu suku heaven demon Phoenix mulai menghilang secara bertahap. Buah asal naga Phoenix tidak muncul lagi dan ia telah melihatnya untuk pertama kalinya dalam hidupnya pada saat ini. Xiaoyan pun mengerutkan keningnya dan segera menghala nafas. Ia mengerti bahwa terjerat dalam masalah ini benar-benar tidak ada gunanya. Setelah itu Xiaoyan pun bertanya bagaimanakah cara mereka bisa menyelamatkan Xi'an pada saat ini. Zuli pun segera berkata energi padat semacam ini yang dibentuk oleh buah asal naga Phoenix sangat keras. Bahkan ia juga tidak dapat mematahkannya. Apalagi jika rusak, energi ini akan terbuang percuma. Xiaoyan pun segera bertanya apakah tetua Zuli masih repot memikirkan energi sampai saat ini. Zuli pun tertawa getir dan berkata bahwa Xiaoyan tidak menyadari situasi suku naga Fait Kuno pada saat ini. Mereka saat ini sangat membutuhkan pemimpin suku yang memiliki garis keturunan kerajaan yang mampu mengendalikan situasi. Xiaoyan tercengang ketika ia mendengar perkataan tersebut. Ia pun segera bertanya apakah yang telah terjadi. Suku naga Khoit Funo benar-benar sangat kuat. Situasi apa yang mereka hadapi dan menyebabkan mereka semua merasa sulit untuk dihadapi. Zuli ragu-ragu sejenak setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata bahwa teman kecil Xiaoyan dan suku naga Fait Kuno mereka memiliki hubungan yang cukup dalam. Oleh karena itu, saat ini tidak apa-apa untuk memberitahu Xiaoyan. Pulau naga Kuno yang Xiaoyan lihat sekarang sebenarnya bukan pulau naga Kuno yang lengkap. Sebaliknya itu hanya seperempat dari pulau naga Kuno yang asli. Xiaoyan pun terkejut dan bereaksi dengan cepat sebelum akhirnya bertanya bagaimana dengan tiga bagian lainnya.